Alright, biar supaya clear saja, disini saya akan menghapus semua folder yang sudah kita lakukan tadi Dan, by the way, untuk folder seperti hdoc itu tidak akan kita hapus seperti misalnya depth Tapi saya sudah menggantinya menjadi serious, karena saya ingin mengajarkan kepada Anda Tapi ketika Anda, saya sangat menyarankan untuk membuat yang nama yang bagus Seperti misalnya kode atau web dan sebagainya Yang jelasnya kita akan start from scratch, saya akan install Laravel sekarang Mau itu dari composer, mau itu dari Laravel installer, itu sama saja Laravel, new, Laravel 7 Kita tunggu sampai selesai, ini tidak akan lama Ketika instalasi selesai, saya akan CD into Laravel 7 Saya akan mengambil basicnya disini, jadi mungkin jika kalian memakai Windows tidak bisa memakai Vale Tapi ya tidak masalah, saya akan mempraktekkan disini dengan PHP Artisan Solve saja Biar supaya tidak ada kendala antara saya dan Anda Oke langsung saja kita akan pergi kunjungi 127.8.000 ini Bagi Anda yang bisa menggunakan Vale, maka Anda bisa mengunjunginya dengan cara Laravel 7.test Mereka langsung bisa seperti itu Tidak ada perbedaan di antara dua ini Sama saja, hanya saja ini menggunakan Vale, ini menggunakan Artisan Solve That's it Tapi yang jelasnya kita akan stick untuk menggunakan Artisan Solve disini Nah sekarang saya akan membuka project ini di dalam text editor saya Saya buka new tab ya untuk membuka text editornya Jadi ini masih tetap berjalan Ini saya akan biarkan seperti ini sampai nantinya ketika ada waktunya itu harus di restart Ya seperti misalnya nanti kita merubah environment dan variable di Laravel itu sendiri Nah saya akan kembali ke sini dan saya akan enter Biar supaya dia membuka text editor untuk saya Dan kita akan langsung belajar yang namanya routing Nah mungkin Anda ada beberapa folder disini yang sangat membingungkan bagi Anda Tapi yang perlu Anda fokuskan saat atau di episode ini Anda perlu tahu hanya route Nah disini ada API, ada channel, ada console dan ada web API itu hanya untuk API dan itu advance Anda tidak perlu tahu Channel juga begitu, console juga begitu Yang paling penting adalah web.php Dimana disinilah nanti kita start untuk mengunjungi halaman yang ada di browser itu Ngaturnya itu disini Oke ketika kita baru bicara tentang server side Nah ketika misalnya Anda lihat disini ada route ke home By the way jika Anda baca ini silahkan baca dulu Ketika Anda sudah selesai bacanya silahkan hapus Karena tidak diperlukan lagi by the way Nah lanjut jika Anda lihat disini ada return view welcome Seperti sebelumnya jika saya lihat di resources view disini ada welcome Maka dia langsung menuju view itu artinya dia mengunjungi resources view welcome Oke tapi coba kita hilangkan dulu sejenak berpikir tentang view Melainkan kita berpikir tentang what is routing Dimana url nya bagaimana cara menggunakannya Oke yang pertama saya akan buat disini route get ke home Dengan function disini By the way ini kita buat aja ke slash biar bisa ke home Disini saya akan buat return home page Kan gitu Oke saya akan buat disini lagi route get contact misalnya Saya akan buat disini coba function lagi Dan disini saya akan return Contact us Misalnya seperti itu Ya disini saya akan kasih semi kolon Dan disini juga semi kolon Nah selanjutnya saya akan kunjungi di browser Ya Jangan lupa save ketika Anda belum simpan ini tidak akan berhasil di browser Nah saya akan refresh Maka jika Anda lihat perbedaannya sangat signifikan Yang tadinya ada style disini Maka sekarang sudah home page saja Nah kemudian misalnya kita kunjungi kontak Maka disini adalah kontak us Lanjut kita akan berbicara tentang html nya Apakah bisa disini dilakukan html Bisa Langsung saja kita akan pergi dulu ke home page Biar supaya jelas Saya akan buat disini h1 Ya seperti biasa lah H1 itu kan membuat tulisan menjadi besar kan Saya akan paste disini Atau saya buat disini Hello Laravel 7 Saya akan lihat di browser Maka jika Anda lihat disini berhasil Tetapi jangan gila gitu Artinya apa iya kita mengkoding html di dalam php Ya mungkin ketika Anda berbicara native pun sebenarnya tidak recommended Jadi jelasnya memasukkan html itu ke dalam php itu sangat tidak direkomendasikan sih Makanya ada yang namanya php template engine yang bisa Anda gunakan Atau mungkin jika Anda tidak tahu ada yang namanya php short shintak Ya jika Anda tidak tahu itu Anda bisa langsung lihat di parsinta Untuk tutorial php Oke Yang jelasnya disini adalah Kita tidak akan menggunakan hal bodoh seperti ini Yang kemelainkan itulah tadi guna view Nah jika saya view disini ke welcome Maka yang Anda lihat adalah seperti yang tadi Laravel Maka saya akan pergi ke resources View disini ada welcome Disini saya akan select all Dan saya akan hapus menjadi tag html biasa saya seperti ini Dan disini saya akan buat home Dan saya refresh di browser Maka inilah yang Anda lihat Tapi yang jelasnya bedanya tadi dengan yang sekarang Disini kita sudah meng-include yang namanya Doctype html sudah ada Sementara jika kita return home disini Seperti ini tadi Saya komen dulu disini ya Biar Anda tidak capek untuk menghapusnya Saya akan buat home Dan saya akan refresh di browser Dan saya akan langsung option command u untuk membuka page source nya Jika Anda disini tidak ada html tab Tetapi ketika Anda menggunakan view Yang sini Pasti langsung ada dia Jika kita refresh Maka disini muncul Html nya bersama Apa yang kita tulis tadi Kan gitu Nah ini sangat luar biasa sih Sementara jika Anda tidak tahu Tetapi Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan Ketika Anda nanti cerita tentang blade Tapi itu akan kita bahas di video selanjutnya Khususus untuk blade Karena itu sangat penting untuk dipelajari Oke Yang sekarang yang perlu kita ketahui adalah Bahwa membuat root itu adalah seperti ini Tetapi sebenarnya tidak Kalau hanya Anda ingin mereturn sebuah view Tanpa harus menggunakan controller Anda langsung bisa membuat seperti ini Return view URL Dan disini adalah page nya Atau halaman .d.php nya Atau view nya lah Kita bilang Seperti itu Maka jika seperti itu Saya akan buat disini Slash home Disini saya akan buat welcome Welcome Kita refresh di browser Maka hasilnya sama saja Bagaimana dengan kontak Yang tadinya kontak kita seperti sebelumnya Maka sekarang kita bisa refresh Menggunakan seperti ini Langsung saya buat disini Contact Nah tapi ketika misalnya kita berbicara seperti ini Ini yang dibaca dia adalah Contact.blad.php yang ada di views Resources views Maka sekarang saya akan buat disini Contact.blad.php Tepat pada folder view Maka disini saya akan buat Contact Saya disini akan buat contact Dan saya refresh di browser Aha Jika ada disini 404 Apa yang kita lakukan tadi pada web.php Ah iya URL nya sama Tapi jelasnya error nya bukan karena URL nya sama Tetapi hanya karena kontak ini tidak ditemukan root nya URL nya gitu Maka disini saya akan buat contact Atau sah-sah saja ketika Anda menghilangkan juga Front slash nya Maka jika kita refresh Hasilnya Jika kita fake source Sama seperti homepage Nah ketika kita misalnya berbicara tentang Crowd system Itu ada banyak filenya gitu Tak mungkin kita masukkan semua ke dalam view Sangat terlihat bodoh ketika Anda ingin maintain Terus ketika Anda melihat semua Filenya di dalam satu views itu Waduh Itu kan tidak kerjaan gitu Nah bagaimana misalnya ketika Anda punya crowd untuk user Ya kan Pasti Anda buat nanti Users folder Nah di dalamnya pasti Anda buat nanti Index.blade.php Misalnya seperti itu Ada lagi yang namanya nanti Edit.blade.php Ada lagi nanti yang namanya Create.blade.php Kira-kira seperti itu Atau show.b.php Maka jika semua ini Anda masukkan ke dalam view Fine gitu Artinya Tidak ada masalah Ketika cuma user saja Tapi bagaimana jika ada yang lain Contohnya seperti Ada sini Anda buat post Ada lagi misalnya nanti Seperti saya Jika Anda lihat di Presinta Ada serius Ya kan Semua ada crowdnya Semua sistem ada crowdnya Ada yang namanya video Ketika misalnya Semua ini Kita masukkan ke dalam views Itu tidak sangat kreatif Nah bagaimana ketika misalnya Ketika kita ingin crowd untuk serius Maka kita buat ke dalam satu folder Oke Langsung saya buat disini New folder Serius Disini Saya akan enter Dan dalam serius ini Saya akan membuat new file Dengan nama Create.blade.php Ya kira seperti itu Dan disini saya akan buat HTML biasa seperti yang tadi Dan disini saya akan buat New Serius Ya kan Nah sekarang Bagaimana cara kita mengunjunginya Nah ini Ketika Anda menggunakan Laravel Atau Ketika Anda dulu Natip sebelumnya Anda langsung tinggal kunjungi Nama filenya Tetapi dengan Menggunakan Laravel Atau menggunakan beberapa framework Yang di luar sana pun Juga Ada aturannya Yaitu dengan menggunakan Routing Menghubungkan antara View Dan controller Biasanya seperti itu Maka oleh karena itu Disini saya akan buat Route Views False Create Disini saya akan buat Serius Create Nah jika Anda bertanya disini Kenapa pakai dot bang Kenapa tidak pakai Slash seperti ini Karena yang biasanya kan Logikanya ketika kita ingin Pergi ke directory itu Pasti menggunakan slash Tapi kenapa ini menggunakan titik Nah itulah kerennya Laravel Ketika Anda ingin menggunakan Slash itu bisa Ketika Anda ingin menggunakan Titik juga bisa Atau dot juga bisa Maka sekarang saya gunakan Slash disini Dan saya kunjungi di browser Dengan cara URL nya apa Post Slash Create Maka disini saya buat I'm sorry Saya sekarang cerita tentang Serius Tapi disini saya buat Post Saya akan ganti Ini jadi serius Dan disini saya akan Ganti jadi serius Create Kita enter Maka disini jika ada jelas Ada new serius Tapi ketika misalnya Saya ganti menjadi dot Ya kan Ini juga bisa Maka jika saya refresh Di browser Hasilnya tetap sama saja Nah mungkin Anda berpikir Ketika misalnya serius ini Mempunyai folder lagi Bagaimana cara kita Mengunjunginya Ya Ketika Anda mempunyai Folder lagi Anda pastikan Anda Menggunakan titik Di depannya Atau slash Di depannya Contoh Kita anggap dulu Folder serius ini Mempunyai Folder dengan nama Premium Misalnya seperti itu Maka disini saya akan Buat Serius Slash Atau dot Premium Maka yang terakhir Itu adalah File yang ada di dalamnya Maka jika Anda buat disini Misalnya Index Atau Mungkin Anda buat disini Show Ataupun apalah itu kan Yang jelasnya Ini File Dianggapnya itu Di dalam Premium Maka jika kita refresh Sekarang di browser Anda akan mendapatkan Error Which is Yang mungkin Agak membingungkan Errornya Ketika Anda tidak tahu Tapi yang jelasnya disini Jelas dikatakannya View Serius Premium Dot Show Not Found Katanya itu Dia membilang itu Bahwa Tidak ada disini Tidak ada di dalam Premium ini File yang namanya Show Nah Ketika misalnya Kita buat disini Show Dot Blade Dot PHP By the way Jika kita menggunakan PHP seperti ini Ini tidak Code Blade Nantinya tidak akan terbaca Nah mungkin Ketika Anda berpikir Kenapa tidak kita pakai PHP aja Ya kita pakai Alarable Kita dikasih template Engine Kenapa tidak kita pakai Kalau bisa Kan gitu Makanya kita buat disini Dot Blade Dot PHP Biar supaya menandai Bahwa ini adalah File Blade Bukan PHP Memang tetap menggunakan Dot PHP Hanya karena Di Blade pun Kita bisa pakai PHP That's it Ketika Anda menggunakan Tweak Jika Anda tidak Tidak template Engine itu Kan banyak Ada Tweak Ada Smartly Mereka langsung Dot Tweak Tidak ada Dot PHP Itu hanya karena Mereka ingin Menjelaskan kepada kita Bahwa kode PHP dalam Tweak Tidak bisa dipakai Tapi ketika kita Menggunakan Blade Dot PHP Itu artinya Ketika kita Dalam Blade Kita bisa juga Menggunakan PHP Code That's it Dan sekarang Kita akan enter Maka juga Jelasnya disini Saya akan buat Show Nah sekarang Saya akan refresh Di browser Sekarang jika Ada disini Tidak error lagi Namun ketika Ini tidak ada Saya hapus Dia akan Error lagi Itu yang pertama Nah yang kedua Ketika misalnya Anda membuka Seri yang URL yang tidak ada Itu juga akan error Contoh disini Saya akan buat Something wrong Atau apalah Something something Apalah gitu kan Jelasnya dia akan 404 langsung Not found Katanya Yang jelasnya sekarang Anda sudah mengerti Tentang URL Dan view Itu sangat luar biasa Nah sekarang Seandainya Ya Saya buat disini Coba ini Saya hapus dulu Root Get Home Disini saya akan Buat misalnya Return View Welcome Seperti itu Dan kita refresh Maka hasilnya Maka hasilnya seperti yang tadi Namun sekarang Saya ingin Passing data Kesini Mungkin agak Advan sedikit Tetapi Jelasnya ini sangat Berguna untuk Anda Ya kan Karena Anda juga Butuh bagaimana Mempassing data Dari mulai root Itu Kedalam PH Blade Anda Atau view nya Maka kita buat disini Name Sama dengan Irsyad A Panjaitan Misalnya seperti itu Dan disini saya akan Buat Array Dan saya akan Mengkos dengan Name Sama dengan Name Nah bagaimana Saya mengunjunginya di Welcome.blade.php Nah itu sangat mudah sekali Yang pertama Yang Anda pikirkan Anda akan memakai PHP sintak Seperti ini My name Is Saya akan buat disini Name Seperti itu Dan kita refresh Di browser Ini berhasil Namun Anda juga bisa Membuat seperti ini Anda buat disini Bracket dua kali Satu Dua Dan saya akan Hapus ini Dan saya akan Refresh menjadi Name Kita refresh Di browser Hasilnya sama saja Artinya ketika tadi Anda menggunakan PHP sintak Seperti ini Hasilnya sama Seperti yang ini Maka Yang jelasnya Di blade itu Untuk menampilkan Atau echo out Seperti itu Nah sekarang Masuk ke Yang kedua Kita akan Stick dengan ini Kita tidak akan Menggunakan PHP Karena kita Lagi di Blade.php Artinya sekarang Kita bisa menggunakan Blade Ini termasuk Sintaks Blade namanya Oke Langsung Saya akan Pergi ke Web.php Kembali Disini saya akan Buat H1 Disini saya akan Buat H1 juga Logikanya Tulisan Earshot ini Akan menjadi besar Kita refresh Tidak Dia dibacanya H1 itu Nah mungkin Anda berpikir Bagaimana cara Biar supaya H1 itu terbaca Kan gitu Maka Anda harus Buat di Welcome.blade.php Tanda seru Seperti ini Coba untuk itu Saya akan Buat Petak Disini Dan disini Juga akan Saya buat Petak Biar supaya Tanda Bahwa ini Yang langsung Ada H1 nya Dan jika Yang ini Kita buat Disini tanda seru Dua kali Dan disini Kita buat Tanda seru Dua kali Ingat disini Satu bracket Tapi disini Dua bracket Artinya disini Dua Di kanan Dua Disini Di kiri Satu Tanda seru Dua Di kanan Dua Tanda seru Dan Satu Bracket Kita refresh Di browser Yang satu Berhasil By default Jika Anda Langsung Block Dan yang satu Tidak Berhasil Jadi artinya Ketika Anda ingin Mempassing HTML Di dalam Bracket Ini Maka Anda Harus Menggunakan Tanda seru Untuk itu Saya yakin Nanti Anda Mendapatkan Case Misalnya Tentang Apa ya Ketika Anda Cerita New line To break Misalnya Anda perlu Melakukan Seperti ini Jadi Seandainya Saya buat Disini Contoh Saya akan Buat Disini Coba dulu Untuk Contact Create Ini kita Hapus Dulu Dan disini Saya akan Buat Sangat panjang Sekali Ini Misalnya Post Post body Dari Database Anda Misalnya Seperti itu Kira-kira Dan Post body Ini Saya akan Masukkan Tepat Kedalam Ini Post Post body Dan disini Saya akan Buat post body Seperti itu Dan jika Anda Tidak tahu Sebenarnya Ini bisa Kita bedakan Ini Untuk Mengambil Yang ada Disini Tetapi Ini Yang diambil Oleh View Misalnya Saya buat Disini Body Maka Langsung Bisa Nanti Saya kunjungi Disini Variable Body Contoh Seperti ini My Post Title Misalnya Dan Disinilah Kira-kira Body Nanti Anda Buatkan Gitu Anda Buat Disini Body Nah Kita Refresh Nah Coba Dulu Apa ini Kita Hapus Kita Refresh Lagi Dia akan Hilang Nah Bagaimana Seandainya Data yang Tadi ini Tidak Seperti ini Contoh Misalnya Seperti ini Disini Di Enter Misalnya Disini Di Enter Dan Disini Juga Di Enter Maka Dia harusnya Logikanya Dia tampilnya Seperti ini Maka Yang pertama Yang Anda Harus Pikirkan Adalah Anda Akan Menggunakan Yang Namanya Pre Tapi Itu Bukan Jawaban Nah Kalau kita Ingin Pake New Line To Bright Misalnya NL To BR Maka Ini Akan Berhasil Namun Let's See Ada BR nya Betulan Tetapi Tidak Di Escape Nah Oleh karena Itu Yang tadi Gunanya Itu Kira-kira Seperti Itu Karena Kita Butuh Untuk Dia Tidak Mereksekusi Bahwa Ini harus Escape Harus Kueksekusi Refresh Maka Dia Akan Lanjut Seperti Yang Kita Mau Oke Saya Rasa Untuk Masalah Route Dan View Untuk Masalah Blade Sudah Jelas Tetapi Ada Yang Lebih Power Lagi Namun Jika Saya Ajarkan Sekarang Itu Sangat Panjang Sekali Nantinya Oleh Karena Itu Saya Akan Melihat Anda Di Video Berikutnya Karena Pembahasan Kita Akan Panjang I See You Then